Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kami dari kampung 4 akan menjelaskan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 silat Silat pertama yaitu ketuhanan yang maha isa Silat kedua yaitu kemalisian yang adil dan beradab Silat ketiga yaitu persatuan Indonesia Silat keempat yaitu kerangkatan yang dipimpin oleh hikmat kerangkatan dalam permusyawaratan perwakilan dan silat kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ada pun anggota-anggota yang akan menjelaskan nilai-nilai dari masing-masing silat tersebut yaitu Indah Menendakuri Pinkantri Liyani Samsul Riyadi, Sinda Sosyati dan Sriwiji Asuti Silat pertama yaitu ketuhanan yang maha isa yang nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari pada silat tersebut yaitu beribadah sesuai kepercayaan masing-masing menghargai agama dan kepercayaan orang lain menghormati agama orang lain dan memiliki rasa toleransi yang diberikan kempat beragama Silat kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Mokna yang tekan kepada silat kedua ini adalah setiap manusia saling membutuhkan mempunyai serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajiban manusia Nah ada beberapa hal yang perlu kita amalkan dari silat tersebut Yang pertama, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia Yang kedua, saling tolong menolak yang tidak tersebut dan yang keempat, saling menghargai pendapat silat ketiga yaitu persatuan Indonesia Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya mengharumkan nama bangsa Indonesia dan menjaga hubungan balik dengan setiap warga meski berbeda dengan setiap suku, agama, dan lain sebagainya Dalam kehidupan masyarakat kita bisa terapkan nilai panasila ini dengan mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa ini dengan bakat atau kemampuan yang kita miliki seperti mengikuti Olimpiade Menghindari permusuhan baik dalam organisasi maupun kemasyarakatan Dan tentunya jangan lupakan warisan budaya yang masih ada sampai saling Silat keempat keragatan yang dipimpin oleh hikmat pencaptanaan dan penyawaratan perhokil Nah, arti dari kata tersebut adalah tidak ada hitam mempunyai rakyat jadi rakyat Indonesia harus ditambahkan Dan ada pengilai-murai yang terkandung dalam setiap keempat dan kelihatan sehari-hari adalah Yang pertama, mengambil keputusan dan menjelaskan soalan dengan musyawarah sampai bertemu dengan kita mempakat Yang kedua, tidak memaksakan kehidupan terhadap orang lain saat sedang beristis Tiga, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada Dan yang keempat, menjalankan hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama Contohnya itu seperti berdiskusi dari capotok, lalu musyawarah pemilihan Ketua kelas, ketua OSI selalu menyampaikan pendapat dan pendapat Pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah Yang pertama, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita Yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, siapapun itu Yang ketiga, bersikap adil mulai dari lingkungan di sekitar kita Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara kita Kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari Mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu Mulai dari yang paling sederhana dulu Dan bisa kita mulai di lingkungan yang paling dekat dengan kita dulu Mungkin di lingkungan rumah dulu Semoga apa yang kami tampilkan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh